Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Biasanya saya jual Rp. 700-1000 per satu batang. Terletak di pinggir sungai membuat lahan pertanian tidak terkendala kemarau. Para petani juga tidak menggunakan pesticida, jadi sayur di sini tergolong ramah lingkungan. Kangkung ini perlakuannya nggak pernah dikasih pesticida Karena satu biaya produksinya nambah Kedua kalau nggak ada lama nggak perlu dikasih pesticida Terus dari konsumen aman dikonsumsi Dari kesehatan lebih bagus kan Sebabnya tidak mengandung kimia Namanya dari dinas pernah dinamain sayur ramah lingkungan Dalam satu bedengan dapat menghasilkan 150 ribu rupiah per bulan Dengan jumlah lebih dari 30 bedengan Maka total onset per bulan bisa mencapai 7 juta rupiah Namun hasil itu dibagi menjadi tiga dengan petani yang terlibat menggarap lahan Perkembangan pesat ibu kota Jakarta memang tidak banyak menisahkan lahan pertanian Meski hasilnya pas-pasat Namun petani amat bergantung pada lahan milik perseorangan ini Di saat yang sama petani juga khawatir Jika suatu saat lahan dialih fungsikan oleh pemilik Petani pun berharap Pemerintah dapat merealisasikan lahan pertanian abadi Yang kebal dari alih fungsi Pemerintah kalau suatu saat ini lahan dipakai sama yang punya Milik pribadi kan tanah milik pribadi Harus pemerintah kalau supaya petani Jakarta nggak punah Dikasih lahan abadi apa dikasih lahan tanah untuk pemerintah Untuk pemerintah untuk petani-petani lainnya Karena petani itu yang bertahan banting selama krisis 97 ya Sampai corona ini masih nggak ada pengurangan Nggak ada PHK, nggak ada apa kan Petani masih eksis saja Akbar Prakoso, Muhammad Pauzan, Dipitani mengabarkan